Satu upaya yang dilakukan oleh Adison Alvet, dia turun, dia minta bola, balik badan, lalu mengarahkan badannya ke gawang dan melepaskan syutingnya. Jadi dia tidak hanya membelakangi gawang, tapi tadi dia inisiatif. Dia lepas dari kawalan Maman maupun di Jogja Paceko, balik badan untuk mendapatkan ruang tembak. Pergerakan interchange dari para pemain depan Persipura sangat cahaya sejauh ini. Boas terkadang ada di sisi kiri, bisa berpindah ke sisi kanan. Adison Alves bisa mundur untuk menjemput bola. Lulus kandus juga, nampaknya mendapatkan peran sebagai pemain yang bergerak di antara dua pemain depan di sana. Dan Nelson Alok juga tampil seperti itu, rapi sejauh ini, diri di tengah dari Persipura Cahitura. Hadangan dari Bruno Lopez tadi, menjatuhkan Nelson Alok. Ter heran-heran Bruno Lopez, pemain yang juga pernah membela Aldirek Snigata di Ejini. Terkik oleh Salat Messi tadi, sulit untuk bisa memenangkan duel udara dengan Julian Paceko. Suasana dari Bench Persipura, di mana tentunya masih ada pemain muda sasi lagi yang sangat bertaleta, Osvaldo Hai, yang dalam laga menghadapi Kitekat Dengar mencetak dua gol interse sejak kali ini. Lulus Kabez, siap akan kencang melepaskan oleh Ian Lulus Kabez. Berada tipis di sisi kanan, gawang dari Andri Tani. Ya, kita lihat penampilan yang juga sangat impresif dari pemain senior Ian Lulus Kabez. Berkali-kali dia coba menekan dari sektor kanan pertahanan Persija. Mendapatkan ruang tembak, dia melepaskan syuting tadi. Persija, Jakarta nampaknya tidak terlalu khawatir dengan para pemain Persipura yang menembak dari luar ketak penalti. Penunggu Wally. Memiliki penjaga wang. Iya, dan juga baru satu pulang saja yang sudah bersih di dapak oleh Persipura di area ketak penalti dari Persija. Sekusi dari Fisca Wamsi World tadi. Balik pergerakan impresif dari Ian Peter Tasadid. Memenangkan sepak pojok bagi Persipura Jayapura tadi. Bagi Rezaldi Hehanusya selain mengamankan bola. Ya, kita lihat bagaimana Persija, disiplin, konsentrasi bertahanan di area sepertiga mereka ya. Di depan area penalti. Dan kali ini bola mati sepak pojok. Berman Abdul Rahman. Berman Marki terhadap Adison Alves. Eksekusi dari Boa Salosa. Oh, hampir saja mampu digapai oleh Adison Alves di udara tadi. Iya, target man skema adalah titik yang jauh rupanya dengan target man Adison Alves. Kita lihat, mereka tarik keluar semua pemain Persipura. Kita belum tahu skema apa yang akan diterapkan di posisi ini. Kali ini Ian Wiskabes. Ada Rikis Alampes, ya ada Leal di sana yang mencoba menyambung kumpulan dari Wiskabes. Dan lagi-lagi. Masih dapat diamankan. Keluang berikutnya bagi Persipura. Hadang tadi pergerakan dari Boa Salosa. Paceko kali ini. Lelang seumpat panjang. Opsi dari Paceko. Mendapatkan tekanan luar biasa dari Paceko Paceko. Backpass dari Ruben Sanadi. Tenang tadi Yul Jaihun. Luz Kabez. Nelson Alom kali ini. Betul apik dari Boa Salosa. Fizka Wom Sior. Dua pemain untuk pergerakan dari Fizka Wom Sior. Dan lagi-lagi. Sangat merepotkan aksi dari Fizka Wom Sior. Di sisi kanan permainan harus mendapatkan hadangan dari Nofri Sikiawan. Ya, inilah yang disilakan Persipura tadi. Dan itu adalah sebuah pergerakan yang baik dari Fizka Wom Sior. Terupas pendek dari Boas. Dan Fizka masuk. Dribling masuk karya penalti. Lagi duel. Adison Alves dengan Maman Abdurrahman. Nasadi dengan Hehan Usa. Oh, berbentur. Tiang gawang namun. Bukan masalah. Berbagi Persija Jakarta tadi. Sebuah upaya setak pojok. Yang dilepaskan oleh Boas Salosa. Ke tiang dekat kita lihat bola mengarah ke tiang dekat. Terlalu tajam. Membentur tiang. Baru Sio Leal tadi bergerak di tiang dekat. Coba dicari oleh Boas Salosa. Namun kiriman umpannya. Boa Prima. Gagal dikendalikan oleh Rudi Widodo. Registro harus mengarah kesakitan Rudi Widodo ketika dirinya mencoba mengontrol bola tadi. Terima kasih telah menonton.